Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan belajar bersama Ivan. Dan di video kali ini, saya mau meluruskan 8 mitos tentang WordPress yang sering saya dengar selama perjalanan karir saya yang sudah lebih dari 10 tahun di dunia WordPress. Sedikit cerita, background saya dulu saya pernah punya agensi yang menawarkan jasa web development dengan menggunakan WordPress, 90% proyek yang kita pegang itu menggunakan WordPress. Pernah pitching klien dari kelas UKM sampai company yang kelasnya enterprise di Indonesia. Dan punya beberapa klien korporat juga yang berasal dari internasional. Kemudian saya melanjutkan bekerja di sebuah web agency yang kelas internasional sebagai seorang web engineer. Dan saya banyak ditugaskan menjadi lead atau technical lead di proyek-proyeknya mereka yang berbasis WordPress berskala enterprise. Jadi, mari kita kupas tuntas fakta dibalik 8 mitos WordPress yang paling sering kita dengar selama ini. Ini adalah mitos yang paling sering saya dengar. Katanya WordPress tidak aman dan gampang kena hack dan sering menjadi target atau sasaran bot. Kode dari WordPress dibangun dan diriskusikan secara open source. Ada ribuan developer yang sudah berkontribusi dari berbagai belahan dunia dan memiliki keahlian berbeda pula. Lalu, setiap kontribusi diatur dengan roles yang ketat untuk menjamin kualitas kode yang didistribusikan. WordPress juga memiliki security team yang terdiri dari sekitar 50 orang atau lebih yang merupakan tenaga ahli yang khusus untuk meneliti dan menjaga kualitas security dari WordPress core. Ditambah ada ratusan atau bahkan ribuan pengamat dan peneliti security profesional yang melakukan penetration testing setiap menitnya. WordPress juga memiliki hacker one bug bounty program. Jadi, jika teman-teman berhasil menemukan celah security dan valid, maka teman-teman dapat dihadiahkan reward dalam bentuk uang. Berikut data dari Syukuri Hack Website Trend Report di tahun 2018 lalu, 36,7% kasus situs WordPress yang kena hack adalah menggunakan versi WordPress core yang sudah tertinggal. Dan di tahun 2019, 56% kasus situs masih menggunakan CMS yang sudah tertinggal juga. Dari data statistik WordPress yang terinstall, hanya ada 29,1% situs WordPress yang sudah menggunakan versi terakhir. Dan masih ada 16,8% situs yang menggunakan WordPress masih menggunakan di bawah WordPress 5.0. WordPress telah memiliki fitur core auto-update dan plugin dan themes auto-update semenjak WordPress 5.5. Hal ini tentunya mengurangi resiko celah keamanan karena situs WordPress yang ditinggalkan oleh pemiliknya, namun websitenya masih aktif. Celah keamanan di WordPress secara mayoritas berasal dari plugin atau themes yang dipakai. Dan paling sering karena situsnya sudah ditinggalkan atau tidak diurus lagi oleh si pemiliknya. Berdasarkan data dari WordPress Vulnerability Statistic WPSCAN.com, 90% laporan celah keamanan terjadi pada plugin dan themes. Meskipun developer dari plugin atau themes tersebut telah melakukan patch untuk menutup celah keamanan tersebut, tetapi rollout update tersebut bisa saja terlambat karena bisa disebabkan situs yang tidak diurus, masalah hosting, atau karena menggunakan plugin yang tidak resmi dari si pembuat atau developernya. Di sisi lain, penggunaan password yang lemah dan berulang juga sering menjadi target. Coba teman-teman cek password yang teman-teman miliki di situs havei been found. Link akan saya sertakan di deskripsi nanti. Jika teman-teman menemukan password teman-teman ada di sana, maka saya menyarankan segera untuk ganti password. Situs WordPress sama dengan situs yang dibuat dengan stack atau framework apapun. Tetap harus dilakukan update, maintenance, monitoring, memiliki disaster recovery plan, melakukan penetration testing secara rutin, dan tetap melakukan code review sebelum melakukan update kode di production site. Adalah salah persepsi jika memiliki situs WordPress hanya melakukan install, setup, tambahkan plugin ini dan itu, dan lupakan. Kualitas security di situs WordPress teman-teman sama dengan kualitas pengetahuan security dari developer terjunior yang teman-teman miliki. Keamanan situs teman-teman, baik WordPress maupun non-WordPress, adalah menjadi tanggung jawab dari teman-teman. Isu performa dari WordPress juga sering menjadi perdebatan, terutama akhir-akhir ini, semenjak inisiatif dari Google dengan menjadikan performance core web vitals adalah salah satu faktor ranking di SEO. Lalu, WordPress juga tidak jarang dibandingkan dengan static site hasil yang di-generate dengan menggunakan stack JavaScript seperti gatsby.js. Lalu, saya mencoba mengumpulkan data yang saya cross-reference dengan menggunakan Chrome UX Report dan HTTP Archive. Saya mengumpulkan situs WordPress yang sering dikunjungi dari Indonesia dan membandingkannya dengan situs non-WordPress yang dikunjungi dari Indonesia. Berikut adalah agregasi data dari tahun 2017 di mana data yang ditampilkan adalah rata-rata skor yang didapat dari Chrome UX Report untuk skor core web vitals. dari data tersebut, dapat kita baca lebih dari 70% situs WordPress masih mengalami time to first byte yang di atas 500 milisecond. Masih sekitar 70% mengalami masalah performa first pane yaitu di atas 1 detik. dan lebih dari 80% situs masih memiliki first content full pane di atas 1 detik. Potensi untuk meningkatkan performa situs WordPress di Indonesia masih besar. Namun jika saya bandingkan dengan situs non-WordPress yang dikunjungi dari Indonesia antara grafik kiri dan yang kanan dapat kita simpulkan perbedaannya tidak signifikan. Dengan kata lain, mayoritas situs-situs yang menggunakan non-WordPress juga memiliki masalah performa yang sama dengan situs yang menggunakan WordPress. Masalah performa di situs WordPress mayoritas disebabkan oleh pertama penggunaan gambar yang tidak sesuai dengan resolusi yang dibutuhkan atau dengan kata lain resolusinya terlalu besar. plugin yang digunakan memiliki masalah performa query ke database yang tidak efektif atau file-file aset seperti javascript, font, dan css yang tidak efisien dan efektif penggunaannya. Menggunakan hosting dengan resource yang kurang sesuai dengan jumlah traffic dan jumlah konten yang dimiliki. Tidak melakukan optimasi performa dan monitoring terhadap performa situs WordPress dari waktu ke waktu. Seiring dengan bertambahnya konten dari situs Anda, tentu performa situs juga akan terpengaruh. Dan performance termasuk kondisi teknis yang dilakukan dan dimonitor secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Keuntungan dengan menggunakan WordPress adalah solusi terhadap masalah performa sudah banyak dan beragam. Kita hanya perlu melakukan implementasi yang cocok buat situs kita. Dan yang paling penting adalah dari sisi biaya. Mana solusi yang paling pas untuk kebutuhan dan pas untuk budget yang kita miliki. WordPress memang gratis untuk digunakan, didistribusikan, dan dimodifikasi. Namun tak ternilai harganya. Harga untuk membuat situs yang menggunakan WordPress memang sangat bervariasi. Tersedia mulai dari yang gratis, low budget, sampai level enterprise. Termasuk juga dengan layanan hostingnya. Tersedia mulai yang gratis dan murah dengan menggunakan share hosting, yang lebih kuat dengan menggunakan VPS atau dedicated server, atau menggunakan layanan managed WordPress hosting untuk skala yang lebih besar lagi. WordPress memang gratis dan bebas dipakai oleh siapa saja. Layaknya seperti kebebasan berpendapat. Tetapi dalam membangun sebuah situs WordPress memiliki kos tersendiri. Mari kita breakdown satu per satu. Pertama, yang dibutuhkan adalah hosting. WordPress.com memberikan layanan situs WordPress dengan gratis. Kita sudah memiliki banyak tema dan plugin yang dapat kita gunakan. Tentunya memiliki batasan. Pilihan yang lain adalah kita dapat menggunakan layanan share hosting yang harganya bervariasi antara Rp10.000 per bulan sampai Rp1.000.000 per bulan. Pilihan yang lebih kuat lainnya adalah menggunakan VPS, dedicated server, atau managed WordPress hosting seperti WP Engine, Kinsta, SiteGround, dan seterusnya yang pastinya jauh lebih mahal dan memiliki fitur dan layanan yang lebih baik. Kedua, tentunya kita harus memiliki domain yang harganya juga bervariasi antara Rp50.000 sampai super mahal seperti premium domain yang biasa digunakan untuk branding. Mari kita lanjut dengan tema. Ada banyak tema yang gratis di wordpress.org Namun ada juga tema yang premium yang memiliki fitur builder contohnya seperti Elementor, Oxygen Builder, Beaver Builder, Divi, dan seterusnya. Harganya juga sangat bervariasi. Ada yang dengan membership per tahun atau per bulan ada yang sekali bayar. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dilanjutkan dengan plugin. Plugin disesuaikan dengan fitur yang ingin kita miliki. Jika kita ingin membuat sebuah toko online maka kita menggunakan WooCommerce berikut dengan add-on-add-onnya. Bisa juga kita membangun sebuah forum dengan menggunakan BodyPress atau Learning Management System atau Email Integration, Membership, dan sebagainya. Tentunya datang dengan cost masing-masing. Lalu kalau kita lanjutkan lagi dengan biaya untuk monitoring seperti Uptime Monitoring, New Relic juga memiliki cost bulanan masing-masing. Dan yang paling sering dilupakan adalah Disaster Recovery Plan atau disering disebut dengan Backup. Ada tersedia banyak backup plugin ataupun backup service yang sudah tersedia. Mulai dari yang paling murah dengan menggunakan Jetpack, Cpanel, dan seterusnya. Banyak hosting juga sudah memiliki layanan atau memberikan add-on untuk backup service mereka sendiri. Yang terakhir adalah biaya dan waktu untuk development dan maintenance dari situs ini. Ini sangat bervariasi dan disesuaikan dengan developer harga dari developernya itu sendiri. Ada developer yang menawarkan Rp10.000 per jam, ada yang sampai jutaan rupiah per jam. Dan tentunya disesuaikan dengan pengalaman dan keahlian dari developer tersebut. Jadi, jika kita rangkum untuk membangun sebuah situs WordPress tidaklah gratis. Minimal ada biaya waktu yang dikeluarkan. Dan jika kita akumulasi, investasi sebuah situs WordPress dapat dimulai dari Rp0 sampai miliaran rupiah untuk development di tahap awal. Dan masih membutuhkan investasi yang berulang atau recurring yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Namun, disinilah letak keunikan dari WordPress. Untuk bagi seseorang yang masih merintis atau memulai bisnisnya, dapat memilih alternatif yang murah dan low budget untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Dan dapat meningkat seiring dengan berkembangnya kebutuhan bisnis mereka. WordPress kan hanya untuk blogging. Kalimat ini cukup sering saya dengar. WordPress dibangun sebagai CMS platform untuk memberikan kebebasan berpendapat atau free of speech. Isi dari situs sebenarnya adalah konten yang ingin dipublikasikan dan dapat memberi manfaat bagi banyak orang yang membacanya. WordPress adalah tools yang menjembatani kita untuk memiliki kebebasan tersebut. Ada banyak cerita, suara dari kalangan yang sebelumnya tidak mampu bersuara, sekarang dapat menyampaikan aspirasinya melalui sebuah situs dengan menggunakan WordPress. Kalau saya membuat analogi sebuah komputer, bagi seorang penulis, komputer adalah alat bagi mereka untuk menulis dan menghasilkan buku sebagai karyanya. Bagi seorang akuntan, komputer adalah alat bagi mereka untuk membuat pembukuan keuangan atau laporan keuangan. Bagi seorang CEO atau pemimpin perusahaan, komputer adalah alat untuk mengambil keputusan penting bagi masa depan perusahaan yang dipimpinnya. Jadi, WordPress hanya sebuah CMS, hanya sebuah tools. Penggunaannya tergantung dari siapa yang menggunakan tools tersebut. WordPress telah digunakan selama lebih dari 15 tahun oleh perusahaan dari skala kecil sampai besar, dari situs blog pribadi sampai pemerintahan. Coba saja lihat situs dari US White House, Microsoft, Facebook, Uber, Starbucks, Spotify, GitHub, Time Magazine, TechCrunch, Fortune.com, SonyMusic.com, Sony PlayStation, Disney News. Masih mau saya teruskan lagi? Indonesia.go.id, Campdickboot, Kompas.id, Tokopedia Promo, Shopee News, Standard Chater, Jawapost, Sepakbola.com, Malesbanget.com, Droidlab.com, Locker.id, Sekolah.mu, capek juga ya. ada 40% dari total situs di dunia sudah menggunakan WordPress. Dan itu artinya, ada miliaran situs telah menggunakan WordPress. Katanya, WordPress memiliki masalah untuk handle traffic besar. Menurut saya, bukan masalah dari WordPress itu sendiri, melainkan dari berbagai aspek berikut. Pertama, Ascitektur server yang kurang efektif dalam handling traffic besar. Kedua, kode dari plugin dan teams yang digunakan memiliki masalah performance yang harus diperbaiki. Dan tentunya persoalan traffic besar dan seperti jumlah concurrent user adalah isu tersendiri bagi semua sistem web. Mau WordPress ataupun situs dengan menggunakan non-WordPress juga akan mengalami hal yang sama. Dan perlu diketahui, WordPress.com merupakan situs WordPress multisite terbesar di dunia. Yang mana jumlah situs yang ada di dalamnya lebih dari ratusan juta. Saya pernah menjadi technical lead di sebuah situs yang memiliki traffic saat tertingginya mencapai 1,5 juta per detik. Dengan arsitektur monitoring dan proses engineering yang tepat dan sesuai dengan best practice, scaling traffic besar untuk WordPress bukan masalah yang perlu ditakuti. WordPress terus berkembang. Semenjak WordPress 5.0, WordPress mengalami modernisasi dari sisi editornya dengan proyek Gutenberg. Semenjak WordPress 5.4, transisi untuk meninggalkan dukungan terhadap PHP 5.6 sudah terjadi. Dan akhir-akhir ini sudah memiliki dukungan beta terhadap PHP 8. Ada banyak tema-tema yang modern, sudah apalagi sudah menggunakan layout builder yang canggih seperti Elementor, Divi, Beaver Builder, Oxygen Builder, dan seterusnya. Bahkan sampai saya sendiri tidak bisa lagi mengikuti builder-builder apa saja yang ada di pasaran. Umur WordPress sudah lebih dari 15 tahun. Dan secara software maturity level sudah mencapai tingkat paling tinggi, yaitu tingkat level 5. Namun modernisasi WordPress masih terus berlangsung. Ini berkat dukungan dari komunitas dari WordPress itu sendiri yang sangat kuat dan berakar sampai ke seluruh dunia. Layaknya konten manajemen sistem umum lainnya memang membutuhkan waktu dan proses belajar untuk menggunakan apalagi melakukan development situs berbasis WordPress. Namun dapat diperdebatkan untuk kemudahan WordPress dibanding dengan konten manajemen sistem lainnya. WordPress didukung oleh komunitas yang solid. Tutorialnya pun sudah ada banyak, bahkan dalam berbagai bahasa. Buku-buku juga sudah banyak yang dipublikasikan. Di Indonesia, tim polyglot atau tim translasi, WordPress dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia telah berupaya keras untuk berkontribusi melakukan translasi WordPress agar memberikan opsi yang inklusif bagi pengguna WordPress untuk lebih familiar dalam menggunakan WordPress dalam bahasa Indonesia. Saya berharap ada cara yang lebih mudah lagi untuk proses belajar ini. Namun kenyataannya kembali ke masing-masing individu untuk meluangkan waktu dalam mempelajarinya. Yang saya harapkan agar konten-konten dalam bahasa Indonesia seperti video ini semakin banyak sehingga dapat membantu teman-teman kita di komunitas untuk bisa belajar menggunakan WordPress apalagi melakukan development menggunakan WordPress di kemudian hari. WordPress memang gratis dan open source. Namun saya sadar, WordPress tidak untuk semua orang. Teman-teman dapat memilih untuk menggunakan WordPress atau tidak. Dan disanalah letak keindahan dari open source. Namun tidak dipungkiri, secara tidak langsung, WordPress telah turut serta berkontribusi dan menggerakkan komunitas pengguna web dan teknologi web selama kurun waktu lebih dari 15 tahun. Dan telah ikut dalam misi membuat web menjadi lebih baik bagi kita semua. Itu saja dari saya hari ini. Like video ini jika teman-teman suka dan subscribe untuk mendukung saya untuk terus berkreasi dan mendapatkan video saya selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu dan salam.